My feet, step in style, walk in wellness. Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan, pentingnya herilisasi mineral mentah bagi Indonesia, terutama setelah pemerintah secara resmi melarang ekspor nikel dan tembaga. Pernyataan tersebut dikatakan Jokowi Dodo dalam malam puncak hari ulang tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Menteng, Jakarta Pusat pada 10 Oktober 2024. Jokowi mengungkapkan bahwa herilisasi merupakan langkah strategis yang tidak boleh mundur, mengingat potensi besar yang dimiliki sektor energi dan sumber daya mineral. Bahwa nilai tambah di sektor SDM ini sangat penting sekali, karena nilainya sangat besar sekali. Nilai tambah harus ada di dalam negeri. Added value harus ada di dalam negeri. Bukan mentahan yang kita kirim, rumah trial yang kita kirim, kemudian yang menikmati negara-negara lain. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa lagi seperti itu. Kesempatan kerja malah tercipta di sana. Keuntungan malah mereka yang menikmati. Kita sudah 400 tahun lebih mengirim barang-barang mentah kita, bahan-bahan mentah kita, aromaterial kita ke luar negeri. Yang kaya mereka, yang menjadi negara maju mereka, kita tidak bisa melompat. Inilah yang sering saya sampaikan, pentingnya hilirisasi. Industrial downstreaming, penting sekali. Jangan ada yang mundur untuk satu masalah ini, dengan alasan apapun. Selama 10 tahun terakhir, penerimaan negara dari sektor energi dan sumber daya mineral tercatat mencapai sekitar 1.800 triliun rupiah, menunjukkan betapa vitalnya sektor ini bagi negara. Menurut Jokowi, hirilisasi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui berbagai aspek. Penerimaan negara dari pajak perusahaan, pajak perorangan, royalti, dan dividen akan meningkat secara signifikan, jika hirilisasi dijalankan dengan baik. Peningkatan pendapatan ini dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jalan tol, pelabuhan baru, dan bandara, yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Dengan demikian, hirilisasi mineral mentah bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, tetapi merupakan langkah untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat memberi manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat. Terima kasih telah menonton!